Hai Hai jumpa lagi dengan Abi kali ini saya akan memberikan kepada kalian tutorial cara menggunakan WhatsApp web jadi WhatsApp selain bisa digunakan di Android juga bisa Anda buka di PC ataupun laptop Anda ketik saja di pencarian WA web kemudian muncul di beranda pencarian Google anda klik yang ini yang pertama web whatsapp setelah terbuka nanti akan ada QR kode untuk menautkan WhatsApp web ini dengan WhatsApp anda anda kembali ke sini ya buka WhatsApp anda di Android anda klik yang titik tiga anda klik perangkat tertaut anda klik tautkan perangkat kemudian scan QR kode iya setelah itu anda sudah berhasil ya ini sudah berhasil menautkan WhatsApp yang ada di HP dengan yang ada di laptop Anda bisa gunakan untuk mengirim atau ketik pesan dari sini ya misalnya ini saya klik sebentar ya saya klik ini Iya Anda bisa kirim pesan lewat sini lewat bawah ini untuk kirim pesannya Hai Hai seperti biasa kemudian untuk kirim anda klik ini yang di pocok ini iya seperti biasa untuk mengirim yang lainnya file atau apapun Anda bisa klik yang ini Anda bisa pilih ini kata klik kontak nih Anda bisa saya dokumen ya di sini kamera Anda bisa menggunakan kamera whatsappnya kamera ini atau ke foto Anda bisa berbagi foto ambil foto dari sini dari desktop saya lihat ada foto nggak ya oh iya ini ada foto saya coba saya klik kemudian ada klik sini kemudian untuk kirim anda klik ini kirim yang di pocok ini oke saya rasa cukup mudah ya untuk menggunakan WhatsApp web ya untuk fitur-fiturnya Anda lihat ini untuk cari nomor Anda di sini di sini ini Anda mau menghubungi siapa Anda tinggal pilih saja nomornya atau klik di sini di pencari oke untuk hal-hal lainnya seperti di WhatsApp biasa ya Anda bisa kirim foto kirim file atau kurang video yang kecil-kecil karena ada batasan di WhatsApp untuk notifikasi juga bisa Anda bisa mengaktifkan notifikasi whatsapp web di sini bisukan notifikasi notifikasi hapus pesan juga bisa ini jika Anda tidak tidak ingin notifikasi muncul di WhatsApp web ya kemudian jika Anda ingin log out dari WhatsApp web Anda cukup klik sini sebentar oh ya untuk log out ini dari WhatsApp yang di HP yang nanti akan saya kasih tahu caranya ini cukup mudah untuk log out dan saya saya sarankannya untuk buka di WhatsApp web itu Anda setelah selesai agar di log out jadi tidak membahayakan akun Anda karena di laptop atau PC apalagi jika Anda membuka WhatsApp web lewat komputer kantor atau lewat warung internet itu kan sangat berbahaya karena seseorang bisa saja memanfaatkan akun WhatsApp Anda jika Anda lupa log out ya jadi masih bisa menggunakan WhatsApp Anda untuk kirim-kirim pesan ke kontak Anda jadi ini sangat berbahaya saya sarankan setelah Anda selesai menggunakan WhatsApp web Anda log out ya dari dari aplikasi di WhatsApp caranya seperti ini Anda kembali ke WhatsApp yang di HP kemudian ini Anda klik yang titik tiga kemudian Anda klik perangkat tertaut Anda pilih ini ini tadi saya buka lewat Google Chrome ya Anda klik yang Google Chrome terakhir aktif ini pemberitahuannya tadi kemudian Anda klik yang keluar